Sekolah Blank Spot menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemkap Muarujampi. Mengingat di era digitalisasi, sistem informasi sangat utama. Di tengah era digitalisasi, nyatanya masih ada sekolah di Kabupaten Muarujampi yang tidak memiliki sinyal internet atau blank spot. Dari catatan Dinas Pendidikan Muarujampi, dari 336 sekolah, baik tingkat sekolah dasar maupun sekolah mendengar pertama, terdapat 120 sekolah yang blank spot. Permasalahan ini tentu menjadi perhatian utama bagi pemerintah Kabupaten Muarujampi agar para siswa dan guru dapat mengakses internet di sekolah. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muarujampi, Firdaus, bahwa pemerintah Kabupaten Muarujampi menargetkan di tahun ini sekolah yang belum terjangkau sinyal internet untuk dapat teratasi dengan bekerja sama antar pemerintah Muarujampi dan Telkomsel, sehingga proses pembelajaran bisa lebih maksimal dan tidak tertinggal. Kita akui dari beberapa sekolah kita dari jenjang SD dan SMP saat ini terdapat blank spot atau susahnya sinyal di sekolah tersebut. Itu berapa Pak? Hasil pendataan kami ada 120 sekolah. Dari berapa sekolah kita Pak? Dari 336 dari jenjang SD dan SMP. Di tahun ini melalui dana APBD kita menganggarkan bekerja sama dengan Telkom untuk mengatasi sekolah-sekolah kita yang kondisi saat ini blank spot. Dan insya Allah pada tahun ini seluruh sekolah yang ada di Wakil Muarujampi tidak ada lagi yang blank spot. Sekolah yang tidak memiliki sinyal internet tersebut berada di pinggiran wilayah berbatasan yang tersebar di empat kecamatan, diantaranya Sungai Kelam, Kumpe, Pahar Utara, dan Kecamatan Pahar Selatan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.